Ibu apa kabarmu disana? Ibu sedang apa sekarang? Apa Ibu sudah makan? Dan apakah Ibu tidur di kasur yang nyaman disana? Ibu maafkan aku. Sudah tiga minggu ini aku tak pernah kesana. Ketempat dimana aku panjatkan doaku untukmu. Tempat dimana aku mengabdi dan itu semua adalah hadiah untukmu. Ibu saat ini aku sedang tidak baik-baik saja. Tubuhku sedang dalam keadaan sakit. Bukan Bu. Bukan salah siapa-siapa. Tapi ini karena salahku Bu. Benar katamu dulu. Di saat setiap hari kau selalu memaksaku untuk memakan sayur-sayuran. Dimana itu selalu ku muntahkan kembali. Di saat itu kau marah padaku. Bukan karena masakanmu yang ku muntahkan. Tetapi karena aku tidak menjadi manusia yang bersyukur. Loh kenapa? Tanyaku waktu itu. Jelas karena kau tak merawat sesuatu yang paling berharga yang kau punya. Yaitu kesehatan. Jawabmu. Ibu saat ini aku baru sadar betapa tegasnya dirimu dalam menjagaku. Setiap omelan-omelanmu bukanlah sesuatu yang mengegang. Tapi sebuah ketulusan cintamu kepada aku. Ibu, sekarang aku sudah punya anak. Dia lucu, aktif, dan peraju sama sepertimu. Namanya Fakih Bu. Dulu waktu terbaring di rumah sakit. Ibu pernah bilang. Nak, nanti jodohmu orang jauh. Dan kalau mu punya anak, ibu akan jauh dari mereka. Ya, kalau ditanya rasanya, manalah ibu kuat, jauh dari kalian. Untuk karena itu, Allah kasih yang terbaik untuk ibu. Ibu, ibu akan terus lihat kalian dari sana. Dan ibu sangat dekat dengan kalian. Tahu kenapa? Karena ibu, insya Allah, sudah berada di sisinya. Dan benar, tadi malam, ibu datang di mimpiku. Menyampaikan sebuah pesan singkatnya. Nak, jadilah orang yang bersyukur. Jaga kesehatanmu. Istirahatlah. Dunia tidak akan lari kemana-mana. Salam, ibu untuk nak puan dan cucu ibu. Satu pesan ibu untuknya. Tanamkanlah akidah tauhid padanya. Dan jadilah apapun yang dia mau. Ibu akan doakan. Ibu, 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 terima kasih ibu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya. Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Amin. Amin ya rabbal alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Bila mana seumpama ada pahala dari bacaan surat al-fatihahku ini, ya Allah. Tolong sampaikan kepada ibundaku tercinta, ya Allah. Amin. 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 Amin.